Men sana in corpore sano, di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ungkapan asal Romawi kuno tersebut menjadi motivasi bagi Imade Ferdi Bawanta untuk mendirikan sebuah komunitas olahraga Indonesia, Bar Training atau Indomarian. Melalui komunitas yang berdiri sejak tahun 2012 ini, Ferdi ingin mengajak siapa saja yang ingin berolahraga dengan memadukan kekuatan pikiran melalui meditasi dan kekuatan tubuh seperti olah vokal, olah pernafasan, dan olah tubuh. Dalam praktiknya, akademi yang terletak di bilangan Kemang, Jakarta Selatan ini berfokus pada gerakan-gerakan kalistenik seperti pull up, push up, deep, muscle up, dan gerakan olahraga dasar lainnya yang sudah menjadi gerakan dasar street workout. Sebenarnya tidak ada beda, cuma kita lebih memfokuskan di sini sama awareness. Kita kalau misalnya lakukan latihan di sini, harus ada namanya meditasi, sesi meditasinya, terus pernafasan, kemudian kita ada sistem yoga yang juga perlu kita latihan dengan meditasi lagi. Untuk mengikuti pelatihan olahraga yang ada di Akademi Indobarian ini, Ferdi tak mematok harga yang tinggi. Siapapun dapat bergabung dengan modal niat untuk berkontribusi kepada masyarakat untuk memberi pemahaman akan pentingnya olahraga bagi kesehatan. Kontribusi tersebut berupa program olahraga luar ruang yang mengajak masyarakat untuk berolahraga bersama dengan memanfaatkan tiang yang ada di taman-taman kota. Kalau pres di sini ya terjangkau lah. Kalau di sini juga saya bilang orang-orang yang datang di sini, misalnya dia nggak mau, kita biasanya di sini volunteer. Mereka bisa latihan di sini, tapi dengan kontribusi sesuatu. It's okay, saya bilang orang-orang yang datang. Tapi kalau cuma melatihkan ruang, dia ada regulasi per bulan, per datang, terserah. Jadi ibaratnya di sini ini kayak seperti asrama. Seperti tempat untuk pelatihan kayak asrama atau tempat sekolah gitu loh. Jadi kalau misalnya di sini juga nggak punya uang, mereka bisa datang. Tapi harus kontribusi, mereka harus bisa menghargai sesuatu. Jangan apa-apa, semua konsumsi, konsuming, 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 ambil, ambil, ambil. Jadi di sini kita kasih kesempatan mereka untuk belajar memberi juga. Tak hanya melatih kekuatan fisik dan pikiran, para anggota Indo-Berian umumnya menerapkan pola makan vegetarian untuk membuat tubuh semakin bugar. Ya, usai berolahraga, para anggota Indo-Berian ini tak lupa untuk mengonsumsi buah-buahan sebagai asupan yang sehat bagi tubuh. Sebelumnya, ya pasti kita nggak usah menafik. Kita berbicara tentang badan atau fisik pasti ada berubah. Mungkin sebelumnya dari kurus, jadi setelah masuk Indo-Berian dalam pembentuk badan atau fisik itu nggak sampai setahun sih. Jadi cuma tiga bulan. Tapi setelah itu saya dapat lagi dari pola pikir yang lebih efektif, lebih positif lagi gitu, dari pola makan, lebih awareness lagi gitu ya. Seperti ini kita makan. Dan yang saya dapat di sini dari segi yang kita konsumsi semua natural. Dengan memadukan kekuatan, pikiran, fisik, dan pola makan vegetarian, komunitas Indo-Berian berharap agar masyarakat dapat lebih menyadari akan pentingnya berolahraga dan menerapkan gaya hidup sehat. Dian Putri, Alif Ramadhan, DAI TV